Jika kalender internasional terdiri 12 bulan, Ethiopia memiliki kalender sendiri yang terdiri dari 13 bulan. Kalender Ethiopia berjarak hampir 8 tahun di belakang kalender internasional. Jika hari ini tahun 2021, maka di Ethiopia masih tahun 2013. Hai guys, kembali lagi di program Keliling Dunia, di mana pada program ini kita akan ngebahas fakta-fakta menarik semua negara di seluruh dunia, mulai dari abjad A sampai abjad Z. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah ngebahas negara Eswatini, yang merupakan negara di Bunuh Afrika dengan tingkat pengidap HIV dan AIDS tertinggi di dunia. Nah, kali ini kita akan lanjut ke abjad A berikutnya. Ini masih di benua Afrika, yaitu negara Ethiopia. Berikut 9 fakta menarik Ethiopia. Berikut fakta menarik negara Ethiopia. Negara yang di kalendernya terdapat 13 bulan. Ethiopia merupakan negara yang terletak di Afrika dan menjadi salah satu negara tertua di dunia. Negara ini diperkirakan berkembang sejak 1980 sebelum masehi. Selain menjadi salah satu negara tertua, Ethiopia juga merupakan salah satu tempat peradaban terawal di dunia. Melansir dari halaman World Matter, populasi Ethiopia di tahun 2020 adalah 116 jutaan jiwa, yang setara dengan 1,47 persen dari total populasi dunia. Selain itu, Ethiopia juga memiliki beberapa fakta menarik lainnya yang terangkum dalam 9 daftar di bawah ini. Apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, depresi danakil di Ethiopia menjadi salah satu tempat terpanas dan terendah di bumi, menurut suhu rata-rata sepanjang tahun. Yang kedua, Danau Lava di Gunung Berapi, Erta Ale adalah danau lava terpanjang di dunia yang terbentuk pada tahun 1906. Ketiga, sejarah mencatat bahwa kopi pertama kali ditanam di dataran tinggi subur Ethiopia. Keempat, Harar adalah pusat peradaban Islam di Ethiopia dan dianggap sebagai kotak suci umat muslim keempat di dunia. Kelima, Jika kalender internasional terdiri 12 bulan, Ethiopia memiliki kalender sendiri yang terdiri dari 13 bulan. Kenam, Ethiopia memiliki tahun baru bernama Engkutatash yang dirayakan pada tanggal 11 September atau 12 September pada tahun kabisat berdasarkan kalender internasional. Ketujuh, Kalender Ethiopia berjarak hampir 8 tahun di belakang kalender internasional. Jika hari ini tahun 2021, maka di Ethiopia masih tahun 2013. Kedelapan, Mereka juga punya perhitungan waktu sendiri, di mana pukul 00.00 dimulai saat pukul 6 pagi, bukan tengah malam. Kesembilan, Danau Tanah di Ethiopia adalah Muara Sungai Niel Biru, salah satu dari dua anak sungai utama pembentuk Sungai Niel. Nah, gimana mengenai pembahasan negara barusan? Semoga bermanfaat ya. Dan kalau kalian merasa bermanfaat, silakan di-share video ini agar teman-teman kalian yang lain atau anaknya atau ponakannya bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat seperti yang kalian dapatkan. Dan jangan lupa di-subscribe channel ini biar besok jam 7 malam kita akan upload video baru setiap harinya. Jadi, sampai berjumpa besok. Bye-bye.